Gunung Ile Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus mengalami erupsi. Warga dua desa di lereng gunung diminta waspada terhadap ancaman lava pijar yang terus meluncur ke arah permukiman. Sejak pagi sudah terjadi dua kali erupsi dengan tinggi kolom abu antara 600 meter hingga 800 meter dari permukaan kawah dan disertai gemuruh. Pengamat Gunung Api menjelaskan Gunung Ile Lewotolo memiliki karakteristik erupsi yang disertai lontaran material. Karena itu warga diminta untuk tidak beraktifitas dalam radius 2 kilometer. Serta untuk sektor selatan dan tenggara radius aman ditambah menjadi 4 kilometer. Gunung Ile Lewotolo kini berada dalam status siaga. Warga sekitar diminta siaga karena sewaktu-waktu akan diungsikan mengingat bahaya lava pijar yang masih terus mengalir menuruni lereng gunung. Gunung Api Ile Lewotolo kini juga didopinosi oleh gempa-gempa permukaan. Artinya gempa magma terkandung di dalamnya itu bisa dikatakan sangat dangkal. Sehingga sangat berpotensi untuk terjadi erupsi secara terus benar-benar usia. Terhadap masyarakat setelah dinaikkan ke status siaga memang antisipasi terhadap guguran apabila terjadi penumpukan material yang memicu terjadinya awan panas. Cuma sampai dengan sekarang belum ada indikasi mengarah ke awan panas.